Para siswa SD hingga SMA di Kabupaten Blora, Jawa Tengah turut ramekan lomba vlog yang diadakan awak media. Lomba vlog ini digelar bertujuan memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berikut liputannya. Lomba vlog kali ini diadakan oleh awak media yang bertugas di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lomba tersebut digelar guna memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Blora. Peserta yang ikut lomba ini dari tinggal sekolah dasar hingga SMA. Panitia mengambil tiga juara dan satu juara favorit. Dari panitia menyediakan hadiah berupa tropi piala dan uang pembinaan. Febrian Chandra, Ketua Panitia Lomba Vlog mengatakan, di Kabupaten Blora wisatanya tergolong unik, sehingga patut untuk dikenalkan kepada masyarakat secara luas. Degiatan Lomba Vlog kali ini diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat potensi wisata di Kabupaten Blora, sehingga Kabupaten Blora bisa dikenal di kalangan masyarakat luar Kabupaten Blora. Wisata di Kabupaten Blora ini memiliki karakter tersendiri dan itu yang menjadi keunikan yang ada di Kabupaten Blora. Ini bisa menginspirasi untuk anak-anak kita agar terus berkreasi dan juga membantu kita untuk mempromosikan potensi wisata Blora dan tentunya kita harapkan adanya anak-anak Blora sebelum berkunjung ke kota lain, mestinya berkunjung ke destinasi wisata yang ada di luar. Dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Suprianto, MTV melaporkan.